Daftar Koruptor Rayakan Idul Fitri 2023 di Tahanan Ada mantan Bupati Penajem Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud Kasus korupsi yang menjerat pejabat negara maupun daerah harus merasakan pahitnya suasana lebaran Idul Fitri dari balik jeruji besi Pada momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah terdapat sejumlah mantan pejabat terpidana kasus korupsi yang telah merasakan beberapa kali lebaran di sel tahanan Namun, ada juga terpidana yang baru tahun ini merayakan lebaran di penjara Tak ada lagi open house, tak ada lagi beragam hidangan yang tersajikan pada momen Hari Raya Lebaran Kendati demikian, pihak lapas maupun rutan tetap memperbolehkan keluarga tahanan untuk menjenguk Lantas, siapa saja mantan pejabat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dari balik jeruji besi Inilah dia ulasan selengkapnya Bupati Muda asal Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Difonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Abdul Ghafur Mas'ud menjalani masa tahanan di lapas kelas 2A Balikpapan Sejak Oktober 2022 Maka dipastikan, Hari Raya Idul Fitri tahun ini merupakan lebaran kedua yang dirayakan di dalam sel tahanan Abdul Ghafur Mas'ud masuk bui karena perkara suap Ia menerima uang hingga 5,7 miliar dari sejumlah rekanan yang mendapat pekerjaan Atau juga proyek di Penajam Pasir Utara Ghafur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada 13 Januari 2022 Dengan barang bukti, uang tunai senilai 1 miliar saat dirinya sedang berada di sebuah mal Selain dihukum 5 tahun 6 bulan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga mendenda Ghafur senilai 300 juta Tidak hanya itu Ghafur juga wajib mengembalikan uang kerugian negara sebesar 4,1 miliar Masih dari Kalimantan Timur, Ismunandar Bupati Kutai Timur periode 2016-2020 juga harus merasakan lebaran dari sel tahanan Ismunandar resmi bertempat tinggal di lapas kelas 1 Tangkerang sejak 26 Agustus 2021 Ismunandar merupakan terpidana perkara suap terkait pekerjaan infrastruktur di pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 hingga 2020 Politisi P3 dijebloskan ketahanan untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun Ia juga diwajibkan membayar pidana denda senilai 500 juta Lalu, mantan Bupati Kutai Timur itu juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 27 miliar Ismunandar tidak sendiri Istrinya Encek Unguria Riarinda Virgasi juga menjadi narapidana Encek Unguria merupakan mantan ketua DPRD Kutai Timur Dan dijebloskan ke lapas kelas 2A Tangkerang Encek menjalani pidana penjara selama 6 tahun Dan diwajibkan membayar pidana denda sebesar 300 juta Dengan demikian, dipastikan keduanya tak bisa bertemu pada momen-momen lebaran Karena sama-sama menjadi terpidana yang terpisah tempat Sosok yang kerap disapa bunda ini merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara dua periode Dari 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021 Bagi sebagian besar masyarakat Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur Rita Widyasari merupakan sosok yang dicintai Tapi, siapa sangka sosok Bupati Cantik ini harus mendekam di penjara karena kasus korupsi Idul Fitri tahun ini merupakan lebaran yang kesekian kalinya dirasakan Rita Widyasari dari sel tahanan Pada Juli 2018, Rita Widyasari difonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Karena terbukti menerima gratifikasi sebesar 110 miliar dari rekanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Rita Widyasari dihukum 10 tahun penjara dan denda senilai 600 juta Hakim juga mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman Dalam kasus gratifikasi, Rita Widyasari tidak sendirian Mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara yang juga salah satu tim pemenangan Rita, Kairudin juga ikut terseret Hakim menyebut, Rita Widyasari terbukti menerima uang gratifikasi yang dikumpulkan melalui Kairudin Dari beragam proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Rita Widyasari terbukti menumpuk harta kekayaan dari uang setoran perusahaan Dan dianggap tidak memberi tauladan sebagai seorang pemimpin Sabar ya Bun Masih hangat diingatan kita, sosok kontroversial yang kerap menjadi sorotan karena pernyataan maupun juga kebijakannya Muhammad Adil menambah daftar panjang Bupati yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Belum lama KPK resmi menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil Sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan anggara, gratifikasi jasa travel umroh Dan juga suap auditor pemeriksa keuangan BPK Kepulauan Riau Adil dijerat pasar berlapis yakni sebagai pemberi serta penerima suap Sejak 2021, Muhammad Adil diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah Untuk menyetor uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan Dan juga uang ganti persediaan dari masing-masing SKPD Besaran pemotongan tersebut ditentukan oleh Muhammad Adil dengan kisaran 5% hingga 10% Untuk setiap SKPD Walaupun belum menjalani proses persidangan Namun dapat dipastikan Muhammad Adil akan berlebaran di sel tahanan KPK Pemdam Jaya Guntur Dan yang terakhir yang paling baru ditangkap KPK Yaitu Yana Mulyana, wali kota Bandung Yana Mulyana bakal berlebaran untuk pertama kalinya terpisah dari keluarga Yana terjaring operasi tangkap tangan bersama 8 orang lainnya Pada Jumat 14 April 2023 Setelah melakukan pedalaman dan menemukan bukti permulaan yang cukup KPK menaikkan status perkara dugaan suap ini ke penyidikan Dan menetapkan 6 orang tersangka Mereka diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet Program Bandung Smart City tahun anggaran 2022 hingga 2023 Dari OTT tersebut KPK mengamankan uang sebesar 924 juta dalam pecahan rupiah Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, Dolar Amerika Serikat, dan Bar Thailand Itulah sejumlah pejabat yang harus berlebaran di dalam sel tahanan Semoga bisa memberikan efek jerah dan juga memberikan pelajaran bagi pejabat lainnya Sekian dari saya Putri Anju Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.44 Hijriah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!